Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Mocmaisal Rashid menghadiri tasyakuran warga atas diserah terimanya sarana dan utilitas, PSU, Perumahan Graha Citra, Bumi Permai Sentosa, Graha Citra dan Pesona Curug, Desa Palasari Kecamatan Legok menjadi aset pemkap Tangerang. Kami diundang dengan Pak Kadis Berkim yang kedua kalinya. Yang pertama kita di Teluk Naga ya, minggu yang kemarin. Sekarang Alhamdulillah di Desa Palasari, Kecamatan Legok. Yang intinya bahwa pasus-pasus ini sudah bisa ditata oleh pemerintah daerah, dikelola oleh pemerintah daerah, tapi tidak bentuk kemungkinan nanti apabila masyarakat, para penghuni ini membutuhkan untuk kepentingan umum dalam rangka mereka ikut menata, memanfaatkan, itu diperkilakan saja. Dengan catatan masyarakat di sini supaya berkomunitas atas nama RT, atas nama RW, juga dengan kepala desanya, pacamatnya, mengusulkan kepada Pak Bupati. Apabila memang mereka ingin memanfaatkan lahan pasus-pasum, menyampaikan permohonannya kepada Pak Bupati, nanti dituangkan dalam surat keputusan Bupati. Jadi pada prinsipnya apabila lahan pasus-pasum untuk kepentingan umum, bagi masyarakat setepat, apakah sosial, apakah pendidikan, apakah keagaman, itu bisa diusulkan untuk kemampatannya. Yang diserahkan hari ini apa? Jenis apa saja? Yang diserahkan hari ini adalah jalan, yang kedua drainase, dan yang ketiga ada taman-taman juga yang sudah diserahkan. Jadi luasnya lebih kurang sekitar 5,3 hektare. Ini Alhamdulillah sudah bisa diserahkan, dan nanti bisa dimanfaatkan oleh para penghuni di sini. Oke, terima kasih. Ayo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bonik, main bola. Tidak. Dispon senter kan, korek. Terima kasih. Ya, pelurang, cuman. Cusus, saya Iwan, yuk. Waalaikumsalam. Terima kasih.